Ini adalah salah satu pantai yang disulap oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi, kalau kita itu datang ke sini hari Kamis, full dengan pemuda-pemudi Arab Saudi yang sedang berlibur di sini. Jadi pantai ini, saudara, adalah pantainya anak muda Arab Saudi. Dan lihat ini, semuanya sudah mulai berdatangan dan sebentar lagi akan memadati tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam melindungan Allah ya. Dan dalam keadaan sehat dan lafiyah. Saudara, kali ini saya lagi berada di Laut Jeddah ya. Ketepatan Laut Jeddah ini adalah salah satu laut yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dan juga dari orang-orang lokal ya. Dan kali ini saya ingin tunjukkan kepada kalian semua ingin berbagi langsung dari Kota Jeddah tentang pantai terbaru dari Kota Jeddah ya. Namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua dari Kota Jeddah ini mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kalian semua Allah mudahkan berdekat umrah dan haji ya. Dan inilah saudara ya, suasana Laut Jeddah yang baru saja dibangun oleh pemerintah Arab Saudi ya. Coba lihat, itu saudara ya, orang Arab yang lagi liburan di sana sampai ke tengah sana. Dan ini, ini nanti saudara ya, sebentar lagi, sebentar lagi nih karena sekarang masih baru saja asar dan cuacanya masih panas jadi masih belum banyak juga orang-orang yang liburan ke sini. Sebentar lagi di sini akan penuh nih. akan penuh dengan pendatang-pendatang lokal dan juga ada wisatawan asing ya yang jalan-jalan dan berliburan di tempat ini nih. Saya akan jalan menuju ke sana itu ya, menuju ke situ tuh mau ke situ tuh biar kalian juga tahu seperti apa ramainya orang Arab yang sedang istirahat dan jalan-jalan di sana ya. Saya akan jalan ke situ dan nanti ke situ dan ke situ itu gitu. Ya, oke. Saya akan jalan sekarang ya, menuju ke sana. Jadi sekarang saudara, pemerintah Arab Saudi menyulap laut yang berada di kota Jeddah. Pantai ini dulunya semeraut ya, jadi tidak tertata. Namun saat ini, seperti yang kalian saksikan ini terlihat rapi, indah pemandangannya. Disediakan tempat duduk di sepanjang tepian laut ini. Dan bisa kalian lihat di depan sana itu ada tempat selfie-selfie ya. Jadi bisa kita jalan-jalan ke sana. dan sekaligus kita bisa mengambil background yang langsung ke laut lepas. Saya akan jalan ke sana ya. Sepertinya di depan itu sudah mulai rame nih. Di sini ini saudara, kalau pas hari libur, malam hari Kamis dan Jumat, penuh dengan pendatang sini nih. Baik warga lokal atau pendatang asing. Dan di sini saudara ya, biasanya di sini ini banyak orang Arab yang duduk santai dan membawa tikar atau alas gitu. Mereka biasanya dengan keluarga, duduk bersama di sini. Dan juga di sini ini tempat bermainnya anak pemuda-pemudi ya, pemuda-pemudi Arab Saudi. Masya Allah terbaru ke Allah ya. Saya selama lima tahun ini baru sekarang nyampe ke sini. Karena tahun-tahun kemarin itu ada corona ya, pandemi. Sama sekali tidak bisa ke sini. Dan Alhamdulillah setelah pandemi, saya bisa ke sini lagi. Dan nampaknya pemerintah Arab Saudi sudah membangun pantai Jeddah ini seindah mungkin. Seperti ini nih. Pilihatan indah sekali loh. Ini nih. Bagaimana kalian tertarikkah? Saya doakan ya, mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah mudahkan ya, berangkat haji dan umrah dan bisa jalan-jalan ke kota Jeddah ini. Dan biasanya juga, di sini banyak juga di antara Jemaah Umrah yang dibawa jalan-jalan oleh keluarganya. ke pantai laut ini. Ke pantai Jeddah, mohon maaf ya. Ke pantai Jeddah. Jadi, di sini ini saudara ya, kalau pas lagi agak malam ya, maghrib gitu. Wow, macet rame dengan pemuda-pemudi yang berlibur ke sini. Ya biasalah namanya anak muda ya. Mungkin lagi cari pasangan. Begitu ya. Karena sekarang lagi, apa namanya, baru selesai asar dan cuacanya masih panas begini. Makanya orang Arab masih belum banyak berdatangan. Tapi nanti, kalau sudah malam sedikit di sini, wow, full banget. Full banget saudara, full. Saya penasaran dengan di ujung sana itu ada apa aja ya kok banyak orang di situ. Sepertinya, di depan itu ada orang-orang yang selfie. Ya. Jadi, ini saudara rata-rata ya, orang yang datang ke sini, biasanya menunggu matahari tenggelam. Jadi, kalau matahari tenggelam, itu nanti, wow, akan indah di sini. Dan, sebentar lagi, di sini, akan banyak pengunjung yang akan berdatangan dan biasanya, mereka-mereka itu selfie pada saat matahari mau tenggelam, saudara. Kalian tahu kan, apa namanya sunrise ya. Jadi, separuh matahari itu mau tenggelam di dataran air di laut seperti itu kan. kan nampaknya bagus tuh kalau ngambil background di sini. Nah, tentunya, kalian penasaran kan. Oke, saudara, jangan lupa ya, kalau kalian nanti berangkat umroh, minta jalan-jalan ke kota Jeddah. Siapa tahu ya, nanti travelnya bisa membawa jalan-jalan kalian datang ke kota Jeddah ini. Karena, di kota Jeddah ini, bukan hanya pantainya yang bagus sekarang. Di kota Jeddah, sudah dibangun beberapa tempat wisata yang lain, mulai dari permainan. tempat konser dan mall-mall baru ya, yang sedang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Dan kalian bisa menikmati nanti semua itu. Lihat, ombaknya, Masya Allah. Airnya biru, bening ya. Dan, seperti inilah saudara, kota Jeddah sekarang yang sudah disulap oleh pemerintah Arab Saudi. Masya Allah, enaknya ya. Kalau kita bersantai di laut, kalau pikiran kita lagi mumet, banyak beban dengan kerjaan, bisa dibawa jalan-jalan ke laut seperti ini ya, agar kita bisa tenang ya, bisa direfresh otak ini. Jadi, saudara, sambil memandang birunya air, dan bisa kita dengarkan bunyinya ombak yang sedang menebrak karang. Itu tuh, ini perempuan sudah mulai berdatangan kan, jamaah omroh ini yang putih ini. Ini sepertinya, sepertinya jamaah omroh India, oh iya. Ini orang asiri, ini. Aca-ca, bay. Orang India. Dan ini, sudah mulai berdatangan ya, anak muda pemudi Arab, yang sebentar lagi, Insya Allah, akan full disini, akan penuh ini. karena sekarang ini termasuk hari Kamis ya, ya termasuk hari Kamis sekarang ini. Hmm, ini sudah mulai berdatangan tuh, saudara. Ini semua, biasanya mereka akan selfie nanti ketika matahari mau terbenam. Hmm, ternyata boleh ya, jamaah omroh datang kesini ya. Buktinya ini ada jamaah omroh, orang India tuh ada disini. Nah, ini semua, saudara. Orang-orang Arab yang mau berlibur atau jalan-jalan di pantai jeda, sudah mulai berdatangan dan memenuhi atau memadati tempat ini. Jadi, kalau kalian mau kesini, usahakan jangan siang ya. Karena kalau siang tuh, panas banget disini. Ya, sudah panas. Dan, gimana ya? Kayak, lengket gitu loh. Lengket seperti itu. Karena, kota jeda ini, saudara, beda dengan Indonesia ya. Disini, panasnya, Masya Allah ya, bisa mencapai 50 derajat Celsius. Apalagi, kita tinggal di pinggir, pantai begini kan. Sudah kena anginnya pantai, panasnya, cuaca disini, udah tuh, medobel panasnya. Akan tetapi, sekarang ini, cuacanya, ya lumayan ya. Cuacanya sekarang, pas saya lagi disini, memang lagi musim panas, cuma, masih dalam, ukuran 35 derajat ini. Gak seberapa panas banget gitu. tuh, kalau pas lagi musim panas, gak kuat, kita kesini, saudara. Lah, sekarang ya, saya mau jalan, ke tempat parkiran mobil sana tuh. Di tempat parkiran mobil, sebelah kiri ini, banyak orang-orang yang, membawa keluarganya, anaknya bersantai. Lihat itu, sebelah kiri tuh. Tuh, disitu tuh. Itu mereka, orang-orang Arab, yang membawa keluarganya, bersantai kesini, saudara. dan di depan sana itu, adalah tempat, orang-orang Arab, yang olahraga, jalan kaki ya. Jalan kaki, atau, apa namanya, bermancal sepeda motor. Eh, sepeda motor, sepeda ontel. Kata orang Jawa Timur, sepeda ontel itu ya. Gak tahu kalau, kata kalian apa. Sepeda pancal. Nah, pakai kartok lagi nih, orang Arab sekarang, sudah beda dengan dulu, saudara. Sudah, mereka itu, sudah boleh ya, buka awrot, maksudnya buka awrot itu, buka abaya ya, mohon maaf, bukan buka awrot ya, buka abaya. Sudah boleh buka abaya. Jadi, kalau kita, datang ke sini, gak usah kaget ya, banyak orang yang kadang, tidak pakai abaya. Karena pemerintah Arab Saudi, sudah membebaskan ya, bebas, jadi kita mau pakai abaya, atau tidak, itu sudah boleh, saudara. Nah, inilah saudara, pantai jeddah terbaru, yang sedang dibangun oleh, pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan, saudara, video ini, dapat menghibur, kalian semua, baik yang ada di kantor, ataupun yang sedang santai di rumah. Saya mohon pamit ya, kurang lebihnya dari saya, Hasib Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.